Saksi yang berada di pihaknya Dengan Rafael yang akan membayarnya Orang suruhan Rafael pun membuat rekaman CCTV Yang bisa meyakinkan agar pihak berwenang tidak lagi curiga pada Rafael Setelah beberapa saat kemudian pihak berwenang melihat rekaman CCTV Dan melihat Rafael sedang berada di suatu tempat saat kejadian terjadi Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini Terima kasih telah menonton!